Intro Shalom saudara saudari ku terkasih Ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi Dan seakan begitu berat untuk kita jalani Seringkali hal itu membuat kita menjadi mudah menyerah Apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada saat kita menghadapi situasi seperti ini Di dalam Masmur 37 ayat 23 hingga 24 dikatakan Tuhan menatapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Apa yang terjadi ketika kita berencana mendaki sebuah gunung yang tinggi Dan kita membayangkan bahwa kita akan berjalan berjam-jam Dengan peluh yang berjujuran dan tenaga yang terkuras Apakah kita bisa tetap memutuskan untuk mendaki gunung tersebut Ataukah kita berhenti bertindak Dan apa yang terjadi ketika kita berencana mendaki sebuah gunung yang tinggi tersebut Dan kita membayangkan bahwa kita akan mendaki pelahan-pelahan Bersama dengan keluarga dengan senda gurau dan tawa Ketika kita membayangkan langkah yang panjang dan berat Maka hal itu akan menyurutkan langkah kita Namun bila kita dapat membayangkan untuk melangkah selangkah demi selangkah Dengan sebaik-baiknya maka tidak terasa langkah kita Akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan kita Bila saat ini saudara-saudari sedang mengalami masalah-masalah yang bertubi-tubi Dan terasa begitu berat untuk dijalani Pergumulan dan merasa khawatir Maka peganglah ayat ini dan berjalannya bersama Tuhan Selangkah demi selangkah Dengan sebaik-baiknya Dan kita akan disangkupkan berjalan dengan kekuatan yang baru Hingga suatu saat nanti Tuhan memperlihatkan kepada kita Bahwa kita telah mencapai puncak gunung yang tinggi tersebut Teruslah berjalan dan berharap hanya kepada Tuhan Tuhan memberkati